Jalur penyeberangan antara Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur dengan Pelabuhan Gilimanuk, Bali termasuk cukup ramai oleh lalu-lalang kapal mengangkut penumpang maupun barang. Di jalur penyeberangan Ketapang, Gilimanuk, setiap hari hampir tiga puluhan kapal hilir mudik terbagi dalam tiga dermaga. Senin pagi dini hari 23 September 2019, kita serombongan bersama teman-teman dari media partner PT Semen Kresik Pabrik Rembang naik KMP Munik 5 dari Banyuwangi menuju Bali. Kebetulan saat naik kapal bersamaan waktu subuh, di atas kapal sudah ada tempat wudhu, kemudian musola. Karena kapasitas musola terbatas, maka para penumpang harus antri di lorong kapal, bahkan rela saling berdesak-desakan untuk menunaikan ibadah sulat subuh. Kapasitas berapa tadi? Kapasitasnya ya, sementara ada... Gantian antri itu? Gantian antri, harus gantian, kalau tidak ada, tidak ada, tidak bisa. Jadi saya sudah, maksudnya saya sudah mau bikin ikut jamaah yang lain, ternyata gak akan dapat tempatnya. Usai sulat subuh, situasi di atas kapal semakin ramai. Penumpang yang semula duduk, kini mereka banyak yang memilih berdiri. Salah satunya, karena ingin mengabadikan keindahan sinar matahari yang perlahan menyembul dari ufok timur. Kombinasi antara sunrise dengan tenangnya ombak, membuat penumpang tak terasa kapal sudah mulai mendekati pelabuhan Kilimanuk. Nakoda kapal KMP Munich V, Hussaini menyebutkan saat kondisi cuaca normal seperti sekarang, jarak antara pelabuhan Banyuwangi sampai Bali bisa ditempu dalam rentang waktu 15 menit. Tapi yang agak lama adalah proses antri keluar masuk dermaga. Kalau dijumlahkan, total membutuhkan waktu sekira 40 menit. Untuk perjolahnya antara 15-20 menit, antrinya itu ya, semuanya dikasih waktu 40 menit. Yang lama antri, kami tergantung taruh. Ini kondisi ombak ini? Nah, akhirnya tiba juga kita di pelabuhan Kilimanuk, Jemberana, Bali. Alhamdulillah, bisa merasakan sholat subuh di atas kapal dan disuguhi pemandangan menarik yang sering menggoda kita ingin kembali lagi ke tempat ini. Maha Besar Ya Allah, atas segala karuniamu. Maha Besar Ya Allah, atas segala karuniamu. Terima kasih.